Guys, ini tuh udah tahun 2020, dan kalau kamu nggak percaya tentang adanya kehidupan di luar bumi, yaitu alien, make sure untuk nonton video ini sampai selesai. Hi guys, welcome back to my channel, nama aku Yuvie, dan hari ini aku mau ngomongin tentang alien. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, welcome. Aku ada video tentang misteri, judi, dan juga fashion setiap minggunya. Kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe, dan juga turn notification on, biar kamu jadi pertama yang tau pas video aku di-upload. Anyway guys, hari ini kasusnya sangat menarik, dan sejak aku nge-research tentang kasus ini, aku jadi percaya kalau beneran ada yang namanya alien, nggak tau apakah alien itu ada di area 51, atau mereka itu setiap kali mau ke bumi itu kayak traveling 1000 km. Nggak kali ya, mungkin 1 juta km, tapi aku percaya kalau dua orang yang bakal aku membahas hari ini, itu mereka beneran diculik sama alien. Kenapa? Karena mereka nggak kaya guys. Kalau misalnya kamu denger ya, biasanya orang yang aku ngaku dia tuh liat hantu, dia tuh pernah diculik alien, mereka masih sengaja pingin bikin film, mereka pingin tulis buku, dan jadi kaya raya. Ini enggak guys. So ya, stay tune sampe di akhir video, dan aku pingin tau opini kamu setelah kamu selesai mendengar ceritanya, oke? By the way, buat kamu yang penasaran dengan magnetic lashes yang aku pake hari ini, hari yang aku pake magnetic lashes dari Ahura Lash, ini tuh tipenya Monaco. Aku suka banget sama panjangnya, cocok untuk mata aku. Jadi kalau misalnya kamu punya bentuk mata yang mirip dengan aku, make sure untuk cobain Monaco, karena ini bakal bikin mata kamu keliatan super, just like this guys, like super alive. Let's get to the story. Ini adalah Calvin Parker dan Charles Hickson. Kejadian yang mengubah hidup mereka selamanya terjadi pada tanggal 1 Oktober 1973, dimana setelah mereka selesai kerja, mereka itu bekerja di bagian perkapalannya, dan setelah mereka selesai kerja, mereka itu suka memancing. Mereka tinggal di kota Pascagola, di Mississippi, Amerika Serikat. Sedikit background tentang dua laki-laki ini, Calvin yang berusia 19 tahun adalah seorang anak muda yang baru saja pindah dari kota kecil ke kota Pascagola. Dia hendak mencari uang yang lebih banyak lagi agar dia bisa pulang ke rumahnya untuk menikahi calon istrinya itu. Sedangkan Charles, dia adalah seseorang yang sangat dikenal oleh orang di lingkungannya. Dia juga sangat populer karena dia itu adalah orang yang ramah dan dia juga sudah berumur ya. Jadi dia kenal sama semua orang yang tinggal di kota kecil tersebut. Dan di kota Pascagola itu ada sebuah sungai yang namanya Sungai Pascagola. Dan pada saat mereka hendak memancing, jadi kan mereka mengaitkan umpan ya. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang kencang banget. Dan pada saat Charles menoleh ke belakang, dia melihat sebuah lampu biru yang sangat terang di atasnya. Dan lalu dia pun menoleh ke atas, tiba-tiba dia melihat sebuah kapal terbang berbentuk bulat yang besar banget. Kira-kira 9 meter diameternya. Dia tuh melihat kayak ada dome kecil gitu di atas pesawatnya. Dan persis banget dengan bentuk UFO. Begitu Charles melihat UFO itu, dia langsung tercengang. Dan Calvin pun menoleh ke belakang. Sama juga, dia langsung terkejut. Karena beneran, bayangin ada UFO ya gede banget di atas kamu ya. Terbang-terbang gitu. Kamu pasti kan kayak terkejut banget. Nah, tiba-tiba ada tiga makhluk yang keluar dari pesawat itu. Dan kayak melihat ke bawah ke mereka gitu. Lalu ada penjepit berbentuk cakar yang langsung menarik mereka berdua ke dalam pesawat UFO. Pada saat mereka berdua ditarik ke dalam pesawat, seakan-akan mereka itu skip gitu ya. Tiba-tiba aja si Charles ngerasa kalau dia itu udah ada di tempat tidur. Dan semuanya itu putih. Dan ada satu benda yang gede banget. Mesin gitu. Yang selalu membunyi kayak bzzzzz gitu. Kayak kamu ke dokter gigi kan. Kamu suka dibor giginya. That's how it sounds like guys. Kayak annoying banget. Tapi beneran kayak ada mesinnya gitu. Yang sepertinya mengecek bagian tubuhnya. Tapi dia nggak bisa bergerak. Dan dia itu seakan-akan bertelepati gitu loh. Kepada alien-aliennya. Dan ini adalah sketsa dari aliennya guys. I just want to show you. Ini tuh aliennya serem banget ya. Cuma ada telinga yang runcing. Lalu ada hidung yang juga runcing. Dan tidak ada matanya guys. So basically it looks like that. Dan si Charles cuma ingat. Kalau orang itu bilang. Kita nggak mau membahayai kamu. Oke. Nah setelah itu. Seakan-akan dia skip lagi memorinya. Dan dia hanya ingat. Dia itu diturunkan. Menggunakan capit yang berbentuk cakar itu. Dan pada saat dia sampai. Tepis sungai. Pas ke goa. Dia dalam posisi tangannya itu ke atas. Dan dia lalu berteriak guys. Kayak dia itu berteriak. Dan berlari-lari. Dan disusul oleh Halvin juga. Oke. Mereka terkejut ya. Kayak ini tuh apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka pun pergi ke kotak telepon. Dan mereka menelpon polisi. Lalu mereka menceritakan. Tentang kejadian yang baru mereka alami. Di sungai pas ke goa. Polisi yang mengangkat telepon mereka. Ngerasa kalau mereka itu mabuk. Atau mungkin mereka itu sudah gila. Atau kayak ini tuh nggak normal. Jadi polisi pun menurut mereka. Untuk stay. Di kotak telepon itu. Polisi akan menjemput kedua laki-laki ini. Pada saat polisi sampai. Polisi memberikan tes mabuk. Kayak tes alkohol gitu. Dimana mereka mengembuskan nafas mereka. Ke alat tersebut. Dan bener saja. Mereka nggak mabuk. Ini yang membuat polisi. Ngerasa. Aduh mungkin mereka halusinasi kalian. Mungkin mereka tuh kayak foli adu gitu kali ya. Dan polisi pun membawa mereka kantor polisi. Untuk di interview. Ataupun di interogasi. Di dua ruang berbeda. Jadi mereka itu dipisah. Dan polisi pun menginterogasi kedua orang tersebut. Pada saat polisi mengambil informasi itu. Polisi masih ngerasa. Kalau mereka itu pasti cuma mengarang doang. Mungkin mereka pingin terkenal. Mungkin mereka bosen ya. Tinggal di kota kecil ini. Mereka pingin membuat kontroversi gitu ya. Dan polisi pun menggabungkan mereka kembali. Menaruh mereka di sebuah ruang. Dimana polisi memasang penyadap suara. Jadi polisi bisa mendengarkan percakapan mereka. Dan tujuan polisi menanggungan itu adalah. Karena polisi ingin tahu gitu loh. Kalau misalnya kalian itu kan pasti berbohong ya. Dan kalau misalnya kalian dimasukin ke satu ruangan. Pasti kalian itu udah yang kayak ngomong kayak. Gimana? Tadi cerita kita cocok gak sih? Kamu bohongnya bener gak sih? Gitu-gitu kan. Kalau misalnya mereka beneran berbohong gitu. Tapi. Apa yang polisi dengar sangat mengejutkan. Karena bukannya mereka mencoba untuk mencocokkan pengakuan. Mereka terdengar seperti orang yang sangat ketakutan. Kayak. Oh my god. Beneran terjadi ya tadi ya. Blah-blah-blah gitu. Kayak beneran seseorang yang baru saja diculik alien. Selain itu. Polisi juga menemukan. Menemukan bekas tusukan. Di tubuh Calvin dan juga Charles. Dan bekas tusukannya itu mirip banget. Seakan-akan mereka baru ditusuk oleh jarum yang besar kayak. Seperti ginilah kayak bekas tusukannya. Kayak ke dalam tangan mereka. Polisi masih ngerasa kalau. Aduh mungkin mereka itu berbohong. Polisi pun melakukan tes kebohongan. Yaitu polygraph test. Untuk melihat. Apakah mereka beneran jujur. Tentang kejadian yang mereka alami. Dan mereka pas guys. Mereka itu lewat. Yang artinya mereka gak ngerasa. Kalau mereka itu berbohong. Mereka ngerasa kalau mereka itu berkata. Jujur. Dan pada saat polisi melihat hasil tes itu. Polisi cuma bilang kepada mereka. Kalau kalian gak boleh. Ngomongin tentang hal ini. Kepada siapa-siapa. Kalian pulang aja. Dan anggap ini adalah. Hal yang tidak pernah terjadi gitu ya. Kayak jangan bilang kepada siapa-siapa. Karena kita gak mau mendapatkan perhatian. Dari media masa. Charles dan Calvin pun setuju. Karena mereka juga bukan orang. Yang pengen cari ketenaran gitu ya. Jadi mereka pun pulang ke rumah. Pada saat Calvin pulang ke rumah. Dia parno guys. Dia gak salah kalau saya udah teracuni. Sama radiasi. Karena saya tadi. Diperiksa dengan mesin yang sangat besar. Yang belum pernah saya lihat. Dia lalu mandi dengan pemutih. Karena di Amerika itu. Kalau misalnya seseorang. Baru saja membunuh si A gitu misalnya ya. Mereka itu suka menggunakan pemutih. Untuk menghapuskan jejak darah. Dan tampaknya logika si Calvin itu. Ngerasa kalau misalnya saya mandi dengan pemutih. Maka bekas radiasi yang terdapat dalam tubuh saya. Itu bisa hilang. Jadi itulah yang dia lakukan. Dan entah bagaimana. Beberapa hari kemudian. Semua reporter. Dan juga jurnalis. Mengetahui tentang kejadian ini. Dan ratusan orang. Datang ke sungai Pasca. Tegola. Membungkus tubuh mereka. Dengan aluminium foil. Karena mereka takut. Kalau misalnya ada alien yang menculik mereka. Atau ada kapal UFO. Di sungai itu. Maka mereka akan mendapatkan radiasi. Makanya mereka membungkus tubuh mereka. Itu menggunakan aluminium foil. Dan mereka menunggu guys. Semalaman di sana. Aksi ini berlangsung. Selama berminggu-minggu. Sampai akhirnya mereka menyerah. Karena mereka sama sekali. Nggak ketemu. Yang namanya itu UFO. Ataupun kapal terbang. Yang berwarna biru gitu ya. Jadi mereka give up. Dan mereka balik. Tapi jurnalis itu semua. Nggak menyerah gitu loh. Mereka setiap harinya. Asik menginterview. Charles dan Calvin. Mereka juga menginterview polisi. Tentang kebenaran cerita ini. Dan Calvin yang ketakutan. Dia mengaku kepada reporter. Kalau pada saat hal ini terjadi. Saya pingsan. Jadi saya nggak ingat apa-apa. Jadi kalian jangan tanya saya. Dan beberapa minggu kemudian. Dia lalu kembali ke kota kecilnya. Di mana dia menikah. Dan dia bekerja di tambang minyak. Setiap kali orang mengenalinya. Dia berpindah kerja. Karena beneran aja. Dia tuh sama sekali. Nggak mau perhatian dari media masa. Dia nggak mau mendapatkan uang. Untuk ceritanya. Inilah yang membuat aku jadi percaya. Kalau jangan-jangan. Mereka tuh pasti bener gitu loh. Kalau misalnya kamu berbohong. Bagaimana caranya kamu bisa. Pass polygraph test. Kenapa kamu nggak langsung. Sign book deal. Kenapa kamu nggak langsung deal. Untuk bikin film gitu ya. Jadi itulah yang terjadi kepada Calvin. Dan bagaimana dengan Charles. Karena dia adalah seorang yang sangat dikenal. Oleh orang-orang di lingkungannya. Dia juga pede gitu loh. Untuk menceritakan kejadian. Yang dia alami dengan Calvin. Dan setiap kali ada orang. Yang tanya tentang kejadian tersebut. Dia selalu bercerita. Pada tahun 1983. Dia merilis. Sebuah buku. Tentang kejadian alien ini. Tapi tampaknya penjualan buku ini. Juga nggak membuat si Charles kaya. Karena menurut pengakuan Calvin. Selama beberapa tahun. Dia sempat membayar. Uang listrik Charles. Dan pada tahun 2011. Charles meninggal. Nah pada tahun 2018. Pada saat Calvin. Sudah menginjak usia. Lebih dari 60 tahun. Dia memutuskan. Untuk merilis. Sebuah buku. Tentang kejadian. Dimana dia diculik alien ini. Dan kalau misalnya. Kamu penasaran. Tentang cerita ini ya. Kamu bisa baca. Kedua buku mereka. Buku yang dirilis Charles. Berjudul. UFO Contact at Pascagola. Sedangkan. Buku yang dirilis. Oleh Calvin. Berjudul. Pascagola. The Closest Encounter. Dan kamu bisa baca bukunya. Kalau misalnya. Kamu sudah baca. Dan kalau misalnya. Kamu tertarik. Mention to komen di bawah ya. Karena aku juga penasaran. Dan kembali lagi. Kepertanyaan yang kita miliki. Di awal video. Apakah mereka beneran. Diculik alien. Ada satu informasi. Yang menurut aku. Harus aku share ya. Yaitu. Selain mereka berdua. Ada beberapa orang. Yang baru-baru ini. Mengaku kalau mereka itu. Beneran melihat. Ada lampu. Yang terang sekali. Di sungai Pascagola ini. Mereka beneran melihat. Pesawat UFO. Yang sangat besar. Terbang atas. Bawah samping kiri. Di sungai Pascagola. Tapi. Mereka tidak mau. Melaporkan hal ini. Kepada polisi. Karena mereka. Tidak mau disangka gila. Mereka juga. Tidak mau. Gimana ya. Kalau misalnya. Kamu udah melakukan. Satu hal. Ke kantor polisi. Kamu pasti diinterrogasi. Selama jam-jam. Antara kamu itu. Dikirim ke rumah sakit jiwa. Atau kamu dijauhi. Sama orang-orang di lingkungan kamu. Karena mereka ngerasa. Kalau kamu itu aneh. Atau. Kamu itu bakal. Dapat perhatian. Dari media masa. Di mana kamu. Harus menjelaskan. Hal yang kamu lihat. Beratusan kali. Dan banyak sekali. Orang yang gak mau. Mendapatkan perhatian itu. Mereka hanya ingin. Hidup tenang saja. Salah satu saksi mata yang memverifikasi cerita Calvin dan Charles. Bernama Maria Blair. Di mana dia bilang. Kalau cerita yang Calvin dan Charles ceritakan itu benar. Saya juga melihat pesawat UFO itu. Di malam 1 Oktober 1973. Dan hal ini sudah mengganggu saya. Selama 45 tahun. Jadi ya guys. Setelah kamu mendengarkan cerita ini. Dan juga kesaksian ketiga orang tersebut. Apakah kamu percaya. Kalau alien itu ada. Dan apakah kamu percaya. Kalau Calvin dan Charles itu beneran diculik oleh alien. Aku ingin kamu komen. Di bawah. Aku sendiri percaya. Kalau adanya kehidupan yang lain. Selain di bumi ya. Bayangin Galaxy itu gede banget. Gak mungkin lah. Cuman kita doang. I mean. Come on. Dan kalau misalnya beneran. Di area 51 itu gak ada apa-apanya. Pasti jauh-jauh. Hari itu. Si pemerintah Amerika. Udah kasih tau dong. Ke media masa. Kalau gak ada yang namanya. Kita itu menyimpan alien. Atau menyimpan UFO. Di area 51. I don't know guys. It's just my logic. Make sure to comment. Opinion kamu di komen section di bawah. Dan kalau misalnya kamu suka dengan cerita ini. Make sure to thumbs up. Biar aku tau. Make sure juga to subscribe. Dan juga share notification on. Dan buat kamu yang menasaran dengan warna lipstick yang aku pake hari ini. Hari ini aku pake lipstick dari Amina Cosmetics. Dan warnanya itu nomor 4. Ini tuh adalah lipstick matte. I'm trying to look for it. Oke, this is the one. Dan batuknya itu seperti ini. Super praktis dan juga ringan banget. Untuk dipakai sehari-hari. Dan juga di-drop ke makeup bag kamu di dalam tas. Ini tuh super ringan banget. Aku suka banget sama warnanya. It's like this really pretty dusty rose. Dan kalau misalnya kamu takut ini tuh bikin bibir kamu kering. Make sure untuk pakai lip balm dulu. Sebelum kamu apply. And I really really like the color. Anyway guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for your support. I hope you have a spectacular day. And I will see you in my next video. Bye guys. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere where the world world will stay together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Terima kasih telah menonton